Masih bersama saya Fahyunika dalam Kompas Kediri. Saudara seorang remaja di Kabupaten Kediri dilaporkan tenggelam di Sungai Berantas. Korban tenggelam saat usai mencuci daging kurban di tepi sungai. Basarnas dan BBBD Kabupaten Kediri melakukan pencarian seorang remaja yang tenggelam di Sungai Berantas, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Korban dilaporkan tenggelam saat berenang, usai mencuci daging kurban di tepi sungai. Kejadian tersebut bermula saat Ismail dan sejumlah rekannya mencuci daging kurban di tepi sungai Berantas. Karena cuaca yang terik, korban dan rekannya berinisiatif berenang di tengah sungai. Diduga karena tak kuat menahan nafas, korban pun terseret arus sungai. Kini petugas dari Basarnas tengah melakukan penyisiran sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Setelah berbentuk di kebeban kurban, terus korban itu ajakin berenang, berenang ke seberang. Habis ke seberang, enggak jarak satu menit kembali lagi. Setelah kembali lagi, terus naik ke dasaran, korbannya enggak kuat, nafasnya terus hilang. Kegiatan mencuci daging korban di sungai Berantas, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri ini telah menjadi kebiasaan warga sekitar saat idul atah tiba. Kondisi tersebut tentunya sangat membahayakan, mengingat arus sungai Berantas cukup deras. Minato Sukajak, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur